IKM 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 itu lahir karena konsepnya Merdeka Belajar Kalau kita berbicara Merdeka Belajar Kita harus memperdekakan Anak belajar Agar bertumbang Sesuai dengan kepotensinya Dan ukuran Merdeka Belajar sekarang ini Bagaimana mendorong Anak-anak kita itu Merdeka Untuk belajar untuk Melahirkan Anak yang punya Apa namanya Karakteristik profil pelajar Bagaimanapun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya IKM Ibrahim Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Janyur Mengucapkan selamat Kepada sekolah-sekolah Yang telah mendaptarkan diri Mengikuti IKM secara mandiri Dinas Pendidikan Kabupaten Janyur Berkomitmen Untuk terus mendorong Pelaksanaan IKM Di Kabupaten Janyur Kami berkomitmen Untuk terus mendorong Para guru Agar Terus meningkatkan Pemahaman Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Janyur Dan saya ucapkan selamat Kepada seluruh Sekolah-sekolah Yang telah Mendaptarkan diri Mengikuti Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Mari kita berikan Pelayanan terbaik Untuk murid-murid kita Agar mampu Melaksanakan transformasi Pendidikan di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Nandang Paget Kepala SMK Negeri 1 Bajok Pucu Kurikulum Merdeka Merupakan kurikulum yang dirasakan Sesuai untuk proses pemulihan pembelajaran Setelah masa pandemi Dan ini menjawab tantangan pergembangan jaman dan teknologi Semaranya semua Alhamdulillah sebentar lagi kita akan panen raya Untuk benih Padi Varietas yang heran Yang mana benih ini adalah diproduksi oleh SMK Negeri 1 Bajok Pucu Program Kompetisi Kalian ATPH Padi ini adalah bagian dari kegiatan Kepala SMK Negeri 1 Bajok Pucu Di mana kita mengimplementasikan produk lokal Di mana ini adalah hasil varietas Yang diproduksi oleh SMK Negeri 1 Bajok Pucu Sehingga kita mempunyai jumlah lokal Yaitu benih padi bersertifikat Ini adalah salah satu pergiatan implementasi Perikulum Merdeka Di mana kita diberikan Kepala SMK Negeri 1 Bajok Pucu Baik secara konvensional Atau secara modern Sehingga akan terjadi kolaborasi Di mana kita setelah kembali ke tempat yang mati-mati Bahkan kita melaksanakan program SMK Negeri 1 Bajok Pucu Sehingga tidak akan terjadi lagi Kepimpangan bahwa SMK Pertanian itu sudah menjanjikan Ternyata terbesar Dengan kegiatan di KM ini Di SMK Negeri 1 Bajok Pucu Sebelah siswanya Semakin bertambah dan semakin lupakan Berbanyak ke Indonesia Demikian Paparan tentang Testimoni kesiapan Implementasi kurikulum Merdeka Di SMK Negeri 1 Bajok Pucu Semoga SMK Menjadi hebat Fokasi kuat Menguatkan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menurut saya kurikulum Merdeka merupakan Solusi untuk meningkatkan Kualitas pendidikan dan Pemulihan pembelajaran di Indonesia Kurikulum Merdeka Belajar Mampu mendorong para guru Untuk lebih kreatif dan berinovasi Sehingga proses belajar mengajar Menjadi lebih mudah dan lancar Esensi dari kurikulum Merdeka Yaitu menggali potensi Para guru dan peserta didik Untuk lebih berinovasi Dalam meningkatkan kualitas Pembelajaran secara mandiri Harapan dari kurikulum Merdeka Mampu Mencetak generasi penerus yang Berkarakter Dimana para peserta didik Dapat mengeksplor isu yang Sedang terjadi Sesuai dengan penguatan profil Pelajar Pancasila SMK Negeri 1 Bojong Picung Siap melaksanakan Kegiatan kurikulum Merdeka Merdeka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh